Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim dari halimpay.com Kali ini saya hadir kembali di Halim Perdana Official Dengan tema GSA Search Engine Ranker for Beginner Dan topik kali ini fokus ke new project Create new project Dimana sebelumnya saya pernah hadir dengan GSA Search Engine Ranker step by step Namun dibutuhkan suatu penjelasan yang lebih detail lagi Karenanya saya hadir hari ini dengan tema for Beginner Dan agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Alangkah baiknya kalau seandainya kita awali pembelajaran hari ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah langsung menuju ke server yang saya miliki Ini dia server yang saya miliki Saya sudah menyiapkan GSA Search Engine Ranker Kemudian GSA Captcha Breaker Serta GSA SEO Indexer Ini memang poin penting yang harus dimiliki Pada saat kita akan berkecimpung di dunia proses backlink otomatik Yaitu 3 poin ini Namun ada hal yang perlu dicatat juga Khususnya untuk GSA SEO Indexer Boleh ada, boleh juga tidak Memang sebaiknya harus ada Kenapa? Karena di dalam GSA Search Engine Ranker Itu sudah dilengkapi proses Indexer Jadi di GSA Search Engine Ranker itu juga ada Indexernya Namun prosesnya dilakukan secara sekwensial Berurutan Kalau seandainya ada GSA SEO Indexer Ini bisa dijalankan dengan cara paralel Baiklah langsung saja menuju ke GSA Search Engine Ranker Di sini belum ada project Kali ini saya akan create new project Sebelum melakukan create new project Pastikan konfigurasi konfigurasi awal dari GSA Search Engine Ranker Sudah tertata rapi Konfigurasi awalnya itu terletak di option Di mana poin-poin penting Submission-nya Saya menyiapkan thread-nya Thread itu yang bisa berjalan paralel Project yang dijalankan secara paralel Thread-nya di sini ada 300 Kemudian dia akan turun thread-nya Kalau seandainya memory sudah mencapai 75% Poin di sini Dan kalau Maaf Prosesornya Yang saya sebut Prosesornya berjalan 75% CPU Maka dia akan diturunkan thread-nya Kalau memory saya biarkan Saya lepas begitu saja Dan saya menggunakan proxy Proxy itu akan aktif Pada saat saya masuk sebagai Search Engine Mencari Di mana di dalamnya ada proxy public dan private Kalau seandainya memiliki proxy private Diaktifkan pada saat Search Engine Mencari Kemudian yang berikutnya Untuk submission Saya aktifkan public dan private Pada saat PR check Tidak perlu Verification dibutuhkan Sedangkan email check pun juga tidak dibutuhkan Jadi poin-poin ini Dipastikan sudah ter-checklist dengan benar Kemudian yang berikutnya adalah Melakukan proses konfigurasi proxy Nah ini sangat penting sekali Banyak sekali beberapa rekan saya Yang menanyakan Kenapa terjadi bermacam-macam problem Pada saat running awal Itu karena disebabkan Proksinya belum tertata rapi Di sini harus dilakukan proses Search Setiap 60 menit Setiap 1 jam sekali Kemudian berikutnya Harus dilakukan tes proxy Jadi proxy itu harus dicek Terus menerus secara periodik Agar supaya untuk mengetahui Apakah proxy ini masih hidup atau tidak Proses untuk pengecekannya Dengan menggunakan Bing Dan akan dibuang Dan akan dibuang Pastinya akan dibuang Kalau proxy itu sudah Dalam keadaan tidak aktif Di sini buang proxy yang Yang rusak Yang bad Yang buruk Kemudian di sini Saya akan Automatic disable Akan menonaktifkan Proxy-proxy yang tidak Bermanfaat Ya di sini Atau sudah Down Sudah tidak aktif Ya baik itu Public proxy Maupun yang private proxy Yang paling penting di sini Saya menyediakan Threat 200 Karena di Saya rancang Saya Perkirakan Giasa search engine record Itu sekitar 500 Threat Dimana 300 proses Untuk search Dan 200 Untuk mencari Proxy Di sini saya rasa Sudah cukup semuanya Konfigurasinya Sudah saya jelaskan Kemudian kita masuk Ke listnya Ini adalah Proxy yang Sedang aktif Bagaimana cara Mengaktifkannya Saya ketikan di sini Add proxy Saya klik saja Add proxy Dan saya mencari Online Dan dilakukan tes Dia akan melakukan Scraping proxy Dan sekaligus Melakukan testing Apakah Proxy ini Aktif Atau tidak Saya klik saja Ini sudah berjalan Dan thread yang bergerak Sekitar Ada di Kisaran Di bawah 50 Proses threadnya Saya rasa Cukup Proses threadnya Saya Oke saja Option Sudah berjalan Untuk Konfigurasi awal Sebenarnya Masih ada lagi Proses konfigurasi Option Namun Saya akan Memulai Dari yang basic Terlebih dahulu Saya Langsung Mulai Untuk Melakukan Create project Untuk Melakukan Create project Itu sangat Sederhana Dan ini Sudah bisa Langsung Aktif Pertama Di sini Ada blog Comment Yang sudah Disediakan Secara Basicnya Ada Indexer Kemudian Ada Trackback Serta URL Shortener Itu Basic Kemudian Saya lanjutkan Dengan Menambahkan URL URL apa Yang akan Disubmit Ini yang Paling Penting Disini Ada Point Add URL Kemudian URL Dengan Anchor Text URL Dengan Anchor Text Secondary Kemudian Yang berikutnya Menambah RSS Serta Sitemap Ini Poin Dua Poin Ini Sangat Penting Sekali Kita Pahami Sekarang Saya Mulai Dari Add URL Saya Klik Disini Saya Tinggal Masukkan Saja URL Yang Akan Disubmit Dan Saya Sudah Siapkan Website Saya Sendiri Ini Saya Klik Saya Masuk Lagi Kesini Add URL Dan Saya Tinggal Tekan OK URL Sudah Siap Di Eksekusi Jadi Sangat Sederhana Sekali Cara Menambah Add URL Tinggal Add URL Disini Terus Apa Poin Penting Disini Add URL And Anchor Text Artinya Saya Kalau Seandainya Begini Maksud Saya Kalau Seandainya Ada 5 URL Dalam Satu Project Dimana Masing-masing URL Itu URL Pertama Bicara Tentang Backlink Kemudian URL Kedua Bicara Tentang SEO Off Page Kemudian Yang berikutnya SEO On Page Berikutnya Tentang Imacros Apapun Jadi Meletakkan Anchor Di Sini Jadi Saya Add URL Copy Kemudian Ditekan OK Anchor Dituliskan Sini Imacros Imacros Oke Jadi Saya akan Fokus Berbicara Tentang Imacros Kita Lihat Tampilannya Disini Ada Halimpe Kemudian Halimpe Pager Imacros Karena Ada Duplicate URL Saya Hapus Yang pertama Saja Karena Kalau Seandainya Terjadi Duplicate Ini akan Berbahaya Ini sudah Saya Masukkan Halimpe Dotcom Imacros Ini yang Akan Kita Eksekusi Nah Tinggal OK Bagaimana Kalau Seandainya Ada Dua Saya Beri Contoh Lagi Dan Yang Pertama Akan Saya Hapus Nanti Disini Saya Klik Secondary Tinggal Masukkan Saja Ditekan OK Kemudian Tentang Imacros Sebagai Anchor Pertama Kemudian Yang Anchor Berikutnya Tentang Backlink Selesai Ditekan OK Maka Disini Tampil Dua Dimana Yang Pertama Berbicara Tentang Imacros Sedangkan Yang Kedua Berbicara Tentang Backlink Anchor Kalau Mau Tambah Lagi Silahkan Ditambah Langsung Tambah Di Sini Tentang SEO On Pitch Mau Tambah Lagi Tentang Youtube Misalkan Nah Ini Adalah Anchor Anchor Yang Dimasukkan Sebagai Poin Pada Saat Melakukan Submit Submit Maupun Verifikasi Untuk Halimpe Kembali Lagi Disini Yang Paling Atas Harus Di Hapus Karena Terjadi Proses Duplikasi Saya Hapus Saja Dan Kali Ini Saya Hanya Melakukan Proses Eksekusi Halimpe Dotcom Dengan Anchor Imacros Backlink SEO On Page Dan Youtube Saya Tekan OK Selesai Sampai Disini Dan Disini Ada Beberapa Poin Penting Yang Harus Di Isi Tidak Perlu Dilakukan Di Checklist Disini Karena Yang Dibutuhkan Tidak Butuh Proses Variasi Tapi Kalau Seandainya Memang Dibutuhkan Proses Variasi Dianggapnya Ada Disini Ada Huruf Besar Sedangkan Disini Huruf Kecil Semuanya Kalau Kalau Mau Dimainkan Dengan Proses Variasi Seperti Ini Langsung Dicek List Saja Dan Poin Yang Berikutnya Ini Tidak Perlu Dilakukan Karena Dia Akan Melakukan Trim Pemotongan Ini Ada Beberapa Poin Poin Tersendiri Yang Harus Dilakukan Untuk Khusus Untuk Di Poin Disini Nanti Saya Bicarakan Di Poin Tersendiri Ada Keyword Ada Anchor Apa Itu Keyword Apa Itu Keyword Adalah Melakukan Proses Pencarian Digunakan Untuk Proses Pencarian Sedangkan Anchor Menanam Keyword Menanam Sebenarnya Memang Sama Dengan Keyword Menanam Keyword Yang Ada Di Dalam Backlink Yang Akan Kita Sasar Jadi Ada Dua Keyword Khusus Untuk Mencari Anchor Adalah Keyword Yang Ditanam Saya Ulang Keyword Adalah Khusus Untuk Mencari URL Ataupun Domain Yang Akan Disasar Sebagai Media Backlink Sedangkan Anchor Adalah Keyword Yang Ditanam Jadi Itu Ada Dua Beda Keyword Dan Anchor Kalau Keyword Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Website Saya Yang Berbicara Tentang Backlink Tentang Imacros Tentang Youtube Tentang SEO On Page Karena Terus Terang Kalau Kita Berpikir Sesuai Dengan Kreativitas Kita Kreativitas Saya Itu Menjadi Tidak Bagus Kita Harus Menggunakan Tools Untuk Melihat Mana Keyword Keyword Yang Bagus Kali Ini Saya Menggunakan Tools Pro SEO Tool Yang Poinnya Adalah Menggunakan Ahref Saya Akan Mencari Keyword Yang Populer Di Indonesia Karena Target Saya Adalah Indonesia Backlink Indonesia Saya Search Dan Disini Saya Langsung Lihat View All Saya Lihat Tampilannya Kesemuanya Disini Sudah Ditampilkan Ada Backlink Checker Saya Ambil Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kenapa Lima Ya Karena Ini Adalah Contoh Kalau Bisa Sebanyak Banyak Diambil Langsung Saya Copy Kemudian Kembali Lagi Ke Sini Tinggal Langsung Dicopy Saja Selesai Jadi Yang Akan Disasar Adalah Backlink Checker Jasa Backlink Dan Seterusnya Ini Adalah Keyword Keyword Yang Banyak Dicari Dan Inilah Yang Akan Menjadi Penunjuk Jalan Menuju URL Yang Akan Kita Sasar Jadi Kita Cek Betul Oke Sudah Betul Prosesnya Dan Saya Tekan Oke Anchor Nah Sekarang Anchor Maaf Sebelumnya Saya Melakukan Kesalahan Sedikit Kesalahan Proses Pencarian Maaf Sekali Lagi Maaf Proses Pencarian Sebaiknya Berbahasa Inggris Keyword Harus Berbahasa Inggris Bukan Anchor Bukan Yang Berbahasa Indonesia Hanyalah Anchor Berarti Ini Saya Copy Taruh Di Sini Untuk Mencari Keyword Harus Berbahasa Inggris Bagaimana Caranya Saya Kembali Lagi Ke Keyword Explorer Dan Saya Memilih Di United State Karena Yang Banyak Pencarian Di Sana Backlink Dalam Bahasa Inggris Nanti Saya Jelaskan Kenapa Harus Berbahasa Inggris Saya Klik 5 1 2 3 4 5 Saya Copy Kemudian Masuk Kembali Kemari Dan Ini Dihapus Nah Pertanyaannya Kenapa Keyword Harus Bahasa Inggris Sedangkan Anchor Boleh Bahasa Apapun Keyword Adalah Penunjuk Jalan Fokusnya Adalah Keyword Sebagai Penunjuk Jalan Dia Akan Mencari Semua URL Tentang Yang Berurusan Dengan Backlink Dan Umumnya Yang Ada Di Dunia Adalah Berbahasa Inggris Karena Yang Dijadi Sasaran Adalah Harus Penunjuk Jalannya Harus Berbahasa Inggris Sedangkan Yang Akan Menjadi Anchor Boleh Bahasa Apapun Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Oke Sampai Disini Khusus Untuk Data Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Hal Yang Perlu Di Isi Disini Dan Saya Langsung Menuju Ke Option Disini Ada Satu Hal Yang Penting Karena Saya Melakukan Submit Melakukan Project Di Money Site Saya Harus Melakukan Proses Pause Melakukan Proses Istirahat Dimana Proses Istirahatnya Saya Akan Fokus Kepada Telah Dilakukan Proses Verifikasi Verifikasi Dan Saya Akan Ambil Cukup 50 Dalam Waktu 12 Jam Kalau Sudah Mencapai 50 Verifikasi Dalam Waktu 12 Jam Saya Buat Istirahat Tidak Boleh Lagi Dilakukan Back Disini Minute Diganti Menjadi Hour Dan Disini Saya Ganti Menjadi 12 Jam Selesai Kemudian Menanyakan Untuk Khusus Duk Kapca Menanyakan Semua Kapca Dan Dilakukan Proses Random Sedangkan Disini Dilakukan Retry Sebanyak Dua Kali Saja Poin Poin Berikutnya Disini Saya Akan Melakukan Proses Reverifikasi Reverifikasi Ini Nantinya Akan Kita Create Tier Yang Kedua Dimana Tier Satu Adalah Project Utamanya Tier Yang Kedua Adalah Untuk Proses Reverifikasi Tier Itu Adalah Lapisan Lapisan Yang Kedua Kemudian Yang Berikutnya Setelah Dilakukan Proses Verifikasi Ini Akan Dilakukan Proses Indexer Tadi Ada GSA SEO Indexer Jadi Tujuannya Untuk Memperkuat Proses Indexernya Dan Saya Menonaktifkan Other Indexer Karena Saya Hanya Memiliki GSA SEO Indexer Kalau Ada Indexer Yang Lain Seperti GSA URL Redirect Pro Itu Bisa Kita Aktifkan Disini Dan Dikirim Setelah Ini Berapa Hari Disini Menunjukkan Dikirim Setelah 5 hari Kenapa 5 Karena Dalam Waktu Bisa Saja Dalam Waktu 2 Hari Atau 3 Hari Proses Verified Ini Hilang Jadi Proses Indexing Menjadi Kalau Seandainya Dilakukan Indexing Indexing Menjadi Sia Sia Karena Tidak Ada Verifikasinya Tidak Ada Link Karena Kita Tunggu 5 Hari Dan Ini Rata Rata 5 Hari Pasti Tertanam Ini Berdasarkan Data Statistik Tentunya Saya Turun Ke Bawah Kemudian Disini Saya Pilih Semua Yang Berbahasa Inggris Karena Keyword Nya Adalah Bahasa Inggris Tadi Saya Pertama Kali Non Aktifkan Terlebih Dahulu Cek Non Kemudian Klik Kanan Pilih Yang Berbahasa Inggris Dan Semua Engine Yang Akan Kita Gunakan Itu Menggunakan Bahasa Inggris Selanjutnya Saya Akan Melakukan Side List Nanti Akan Saya Jelaskan Seperti Apa Proses Side List Dan Di Video Sebelumnya Saya Sudah Menceritakan Tentang Side List Saya Akan Menggunakan Side List Hanya Yang Teridentifikasi Dan Yang Verified Sehingga Prosesnya Akan Lebih Cepat Turun Ke Bawah Yang Berikutnya Yang Paling Paling Penting Adalah Hindari Yang URL Yang Ada Hubungannya Dengan Judi Maupun Yang Purno Hindari Karena Ini Sangat Berbahaya Tapi Pertanyaannya Kenapa Ini Ada Nah Nanti Akan Saya Jelaskan Kenapa Kapan Kita Menggunakan Side List Yang Tidak Bagus Ini Artinya Side List Tentang Judi Dan Sebagainya Karena Memang Situs Ini Memiliki Page rank Yang Bagus Juga Dan Bisa Bisa Jadikan Media Back Tapi Kapan Itu Nanti Yang Akan Saya Jelaskan Yang Paling Penting Saat Ini Adalah Konfigurasi Awal Yang Akan Kita Sasar Selesai Sampai Disini Saya Tinggal Tekan Oke Dan Project Pun Sudah Siap Untuk Dieksekusi Disini Status Dia Aktif Prioritinya Plus Artinya Pilihannya Adalah Plus Plus Minus Dan Double Minus Kita Ambil Yang Biasa Biasa Saja Plus Kemudian Saya Start Enter Dan Proses Ini Pun Sudah Mulai Berjalan Ini Sudah Mulai Mencari Sasaran Dan Sebentar Lagi Di Darah Disini Akan Ada Link Yang Terverifikasi Kita Tunggu Nah Ini Sudah Mulai Bergerak Dan Ini Pergerakannya Cukup Cepat Juga Baiklah Sampai Disini Nanti Akan Saya Jelaskan Lagi Poin Poin Dasar Agar Supaya Proses Backlink Berjalan Dengan Baik Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Kementar Atau Di Whatsapp Saya Langsung Kirim Lalu Whatsapp Saya Dan Akan Saya Jawab Dan Saya Akan Hadir Setiap Minggu Setiap Hari Senin Seminggu Sekali Saya Hadirnya Semoga Pembelajaran Ini Bermanfaat Dan Pastinya Kita harus Selalu Tetap Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh